Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini akan saya sharing untuk cara membuatan jam dinding angka pertama kita buat tingkaran untuk jam dinding dari papan yang sudah disambung kita buat tingkaran pakai table saw ini saya pakai teknik di lubangin di railnya setelah itu kita lubangin untuk tengah-tengah dari kapan kayu itu kita ambil lingkaran dengan diameter sesuai keperluan oke langsung kita eksekusi aja untuk proses pemotongan dengan teknik seperti ini pelan-pelan ya untuk pemotongannya jangan langsung besar kalau langsung besar biasanya bermasalah apalagi sampai miring-miring nanti bahaya untuk mata pisaunya lakukan secara perlahan agar sudutnya sempurna lingkaran ya nah sebenarnya untuk membuat tingkaran itu kebanyakan orang kalau nggak pakai teknik ini biasanya pakai trimmer ya teman-teman ya trimmer buat untuk lingkaran dari kayu ya oke udah bulat ya teman-teman tinggal kita bersihin dulu kita gosok-gosok kita amplas sampai halus setelah itu baru kita ke step selanjutnya yaitu pembuatan lubang untuk mesin jam untuk pembuatan lubang untuk mesin jam ini saya pakai jik ya beli saya beli jik di marketplace di tokopedia nanti saya kasih linknya itu dia fungsinya untuk buat tempat mesin jam ya caranya gampang ya disini yang didapat adalah jik untuk trimmer dan jik untuk jamnya yang akan nempel ke papan pastikan ukuran apa ukuran trimmernya mata trimmernya pasti jangan terlalu dalam nanti malah terlalu ke dalam malah bolong nanti nah disini untuk pengawili hasiannya saya pakai skrup kalau teman-teman gak pakai skrup bisa pakai trim tembak ya kebetulan saya pakai skrup karena kan buat belakang jam jadi gak terlalu urgent untuk lubang yang akan terbekas oke langsung kita eksekusi aja kita potong kita lakukan sesuai mailnya ya selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selanjutnya ini saya tempelin untuk petunjuk jamnya atau detiknya temen-temen bisa pakai teknik ini atau pakai ketimbul atau pakai angka biasa pakai pakai spray atau pakai pilok terserah temen-temen atau pengumat pakai tanda-tanda kayu itu bisa untuk pengaplikasian lengkapnya temen-temen bisa cek di youtube saya di cara transfer foto ke papan kayu oke langsung kita keringkan dan inilah hasilnya mohon maaf ada beberapa kesalahan sehingga hasilnya kurang maksimal untuk beberapa detail mungkin buat temen-temen pastikan ya itu detailnya lebih rapi lagi terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh